Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Traktor Gebril Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman Kepada teman-teman Traktor Mania Cara ganti rantai gardan yang putus Tanpa membelah gardan Ikuti tutorialnya Bukaan duduk ya inilah Gatan yang katanya rantainya putus Mari kita cek Rt Cek Los bro Sudah gak ada yang nyantol Memang ternyata putus rantainya Bagaimana cara memperbaikinya Langkah selanjutnya adalah Langkah pertama kita ikat koplingnya Semua kanan dan kiri kita ikat Langkah kedua setelah koplingnya diikat semua Kita lepaskan roda yang sebelah kiri Roda yang ada pulinya ini Karena kalau gak dilepas Nanti mau nyopot Puli ini gak bisa Karena bak kesini Ini harus dilepas Oke Roda yang kanan gak usah dilepas ya Cuma yang kiri aja Ini gardan tipe G1000 Quick G1000 Semua jenis gardan tipe seperti ini Sama cara pemasangannya Setelah roda dilepas Langkah selanjutnya melepas tutup Puli ini Tutup yang sebelah sini Nah ini Ini dilepas Lalu kita miringkan sampai seperti ini Ya kira-kira Kemiringannya itu Seperti inilah Ya memang putus guys Seperti inilah Kita putus Kita keluarkan rantainya Lihat teman-teman Rantainya sudah ambrol Ambrodol Loh Ini gara-gara Pemak Yang punya ini Pakai Uli biasa Bukan uli gardan Efeknya Jadi seperti ini Rantainya Hancur Fungsi Dimiringkan Seperti ini Nanti Biar Masangnya Rantai itu Enak Kan nanti Dimasukkan Dari sini Nanti Kalau tidak Dimiringkan Rantai terus Masuk ke dalam Sini Tidak mau Naik lagi Kalau dimiringkan Seperti ini Rantai nanti Itu Bisa naik lagi Fungsi Fungsi dari Mengikat kopling Di atas itu Supaya nanti Kita bisa Menggerakkan Dia Rantai Terima kasih Rantai ini Bisa digerakkan Fungsinya Mengikat Kopling Dalam sini Ini itu Ada Berdakir Ada G Rantai Supaya Bisa digerakkan Oke Teman-teman Inilah Rantai Baru Kan Kalau baru Ini Semuanya Nyambung Kita Lepas Satu Pen Saja Yang Ini Bisa Yang Ini Bisa Terserah Teman-teman Maka Hasilnya Nanti Akan Jadi Seperti Ini Cisahkan Pen Ini Jangan Sampai Lepas Nah Seperti Inilah Biar Nyambung Nanti Disana Mudah Tapi Posisinya Pada Waktu Masuk Gartan Ini Harus Dibawa Seperti Ini Nah Seperti Ini Nanti Gampang Proses Penyambung Oh Ya Sedikit Tip Jangan Sampai Ini Dikasih Jangan Sampai Ini Dikasih Sambungan Rantai Seperti Punya Sepedah Motor Karena Itu Tidak Kuat Lebih Baik Dikasih Paten Seperti Ini Jaminan Kuat Itu Biasanya Kan Dikasih Sambungan Rantai Gitu Itu Tidak Kuat Nah Seperti Itulah Mari Kita Masukkan Dan Saksikan Proses Penyambungan Sambungannya Ini Kalau Bisa Dibawa Ya Besinya Seperti Ini Nah Biar Nanti Proses Penyambungannya Mudah Kok Muri Ya Lepok Nui Oh Ini Kairu Yang Bukur Ngan Cini Nanti Dikaitkan Pada Gear Rantai Yang Disini Di Dalam Dan Diputar Pelan Pelan Sampai Rantainya Naik Lagi Ini Butuh Ketelatenan Oke Ini Kita Putar Pelan Pelan Sampai Rantainya Naik Lagi Ke Atas Untuk Mundur Aku Tidak Tidak Sambungannya seperti ini Kalau sudah naik ke atas Disambung seperti ini Dipukul dari atas Sampai Ngancing Biar jatuh Biar enggak lepas Oke Setelah itu ditutup kembali Selesai Hasilnya seperti ini Ini pasti kuat Yakin enggak putus Oke Batalan di tingkat Ayo Pokoknya intinya Lantai ini harus Kepasang ke gear yang ini Nah disini kita ada rantai Ini harus kepasang Oke Setelah itu ditutup Dan proses sudah selesai Peranggahannya sudah selesai Tinggal tes Bagaimana hasilnya Nah inilah pertama kali Uji coba Setelah rantai dipasang Bagaimana hasilnya Ternyata bisa kawan-kawan Enak kan Enak kan Enggak usah Memecah gardan Lebih simpel Menghemat waktu Terima kasih telah menonton ya ternyata berhasil teman-teman demikianlah tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman traktor mania bagi yang suka dengan video ini silahkan subscribe dan komen di bawah ya mari saling berbagi pengalaman dan belajar bersama seputar traktor oh iya sedikit tip dari saya buat teman-teman traktor mania kalau bisa teman-teman harus bisa benerin sedikit demi sedikit traktor teman-teman karena biasanya cari bengkel itu sulit apalagi tempat-tempat seperti itu banyak lumpur bau saja jatuh satu hilang itu sulit cari bengkel banyak yang gak mau dan ikuti terus kelanjutan video ini nanti saya akan berbagi lagi pengalaman-pengalaman yang menarik lainnya terima kasih Pak Csalam sub indo by broth3rmax Terima kasih.